Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahwa roh yang sudah dijadikan oleh Allah s.w.t itu adalah sudah berkenal-kenalan, sudah berpatuh-patuhan. Maka apabila di alam arwah itu roh tersebut berkenal-kenalan maka berjinak-jinakkanlah inyak. Dan apabila kada berkenal-kenalan maka kada mau berjinak-jinak, kada mau berakrab-akrab. Artinya roh yang cucuk di alam arwah, bekawan, bekerubut, maka akan cucuk juga di dalam ini dunia. Jadi orang yang akrab di dalam ini dunia memang dari alam arwah sudah akrab. Dan hasil antara roh itu tadi, kecintaan, kedekatan, dan persahabatan. Bina sarantang, seruntung. Memang di alam arwah kayak itu juga sudah. Dan apabila kada akrab roh itu tadi, maka di alam dunia ini pun roh itu kada akan akrab. Maka jadilah berjauh, putus hubungan, kada tapi kuat, tugul, akrab, kada maut kuat. Tang dulaknya bekawan loran orang itu, tang bosannya bekawan loran orang itu, memang dari alam arwah sudah roh itu kada akrab. Ini yang menyatakan dengan jelas bahwasannya kita dalam pergaulan kada perlu bingung. Nangaran roh sudah cucuk biar nang sekong putih, sekong hirang, tapi cucuk di alam arwah sudah bahari dasar mau tekerubut di sini. Tapi biar istilahnya mun dipandang buahir, tekerubut aja orang itu. Tapi kenapa kada mau tekerubut? Karena di alam arwah memang kada tekerubut. Istilah bahasan apa itu ya? Asam di gunung, garam di laut, terdapatnya di pasar lima. Betatai lawan orang berjualan gunung, asalnya asam, di laut, asalnya garam, tekerubut di sebuah toko pacar rekenan. Nyerohnya tekerubut.